Jemaah Majlis Ta'alim Masjid Al-Falah Yang dimuliakan oleh Allah Masih kajian kita terkait dengan Saudara Yaitu Ada butasodduk Adab-adab kita bersedekah Yang pertama Jangan meremehkan Saudakoh Walaupun sekecil apapun jumlahnya Yang kedua Jangan menolak orang yang meminta Apabila kita mampu untuk memberi dan menolongnya Ketiga Dahulukan Sanak keluarga Sebelum kau bersedekah Kepada yang lain Keempat Kalau sedekah Jangan disebar Kalau sedekah Jangan Jangan koar-koar Biarkan sedekah itu yang tahu Allah Agar pahalanya semakin besar Kelima Jangan Jangan Menuntut Balasan Dari orang miskin yang kita bantu Walaupun doa Walaupun doa Itu Jadikan betul-betul sedekahmu murni membantu orang itu Tanpa mengambil keuntungan sedikitpun Kemudian Beliau ingatkan Sedekah Sedikit apapun Kalau datangnya dari orang yang punya harta sedikit Itu bukan sedikit Itu besar Dibanding orang kaya Yang mengeluarkan Walaupun Uang yang banyak Maka itu Sedekah ini Bukan khusus orang kaya Walaupun Kesempatan orang kaya Untuk bersedekah Jauh lebih besar Daripada orang miskin Tapi orang miskin Bisa bersedekah Selesai Ada putas untuk Masih kita membahas Ada putas untuk Dan daripada Perbuatan yang tidak benar Perbuatan buruk Ialah Menghina orang miskin Karena kemiskinannya Memandang rendah orang miskin Karena kemiskinannya Memandang remeh Para orang-orang yang fakir Karena kefakirannya Ini perbuatan Menghina yang menghina Menghina dan tercelak Tidaklah melakukan Seperti ini Kecuali orang-orang yang gila Dunia Dan bodoh akan ilmu agama Kenapa Kenapa Kalau anda menghina orang-orang yang miskin Tapi karena kemiskinan Tapi karena kemiskinan Harta ini tidak ada pengaruhnya Di sisi Allah Maka tidak sedikit Nabi itu Mereka orang-orang yang miskin Hanya beberapa nabi saja Yang kaya Kayak nabi Sulaiman Kayak nabi Dawud Itu saja Tapi kebanyakan Para nabi dan orang-orang Dan para rasul Mereka fukro Mereka miskin Wahilyatul asfiyah Bahkan para awliya pun Banyak yang miskin Hati-hati Dan daripada perbuatan tercelak Adalah kau sombong Dengan orang miskin Wal-istihana bihim Merendahkan mereka Wastighfaf bihakihim Meremehkan mereka Wategdimul agniya Li ajri dunia alaihim Bahkan dalam permuamalah Kau dulukan orang kaya Daripada orang miskin Nih Hadirin Kalau sudah ada orang Ngomong seperti ini Ini berarti Ada ketidakperesan Dalam cara berpikirnya Hei Kau ini kibis melarat Kau ini ngomong Kau ini ngomong Kau ini ngomong Kau ini ngomong Kayak seakan-akan Melarat ini kan air Kau ini kibis Melarat Miskin Kau ini ngomong Kau ini ngomong Menghina Seseorang yang miskin Karena kemiskinannya Perbuatannya yang hina Karena itu bukan aib Miskin itu bukan aib Kalau miskin akhlak Itu aib Laisal yatim Man Fagodal Aba Walakin Al yatim Man Fagodal Adab Orang yatim itu Bukan yang Gak punya bapak Terus miskin itu yatim Bukan Yatim itu orang yang Gak punya akhlak Gak punya ilmu Itu baru namanya Yatim Itu orang miskin Jadi Kita gak boleh Menghina Seseorang Karena kemiskinannya Bahkan Dalam satu hadis Dalam kitab hadis Ada satu bab khusus Namanya apa Favlul Fakri Keutamaan Miskin Waduh Keutamaan sodakoh Keutamaan puasa Keutamaan Hadir majlis ilmu Keutamaan melarat Bayangkan Yang gak ada Favlul Hina Keutamaan kaya Gak ada Gak ada kitabnya Tapi kalau Fakr Ada Kitabul Fakr Favlul Fakri Subhanallah Saya pernah Baca itu Disarahnya Disebut Tentang hadis-hadis Yang berkaitan Tentang hal itu Kalau gak salah Pernah saya Simpan Keutamaan Keutamaan Miskin Favlul Fakri Entah Nah ini Fi Fadilat Fakri Al-Bab Al-Rabi Wa-Ishurun Bab ke-24 Al-Nabi Rasulullah Bersabda Hubbul Fukara Min Akhlak Al-Anbiya Cinta Kepada Orang-orang Miskin Adalah Akhlak Nya Para Nabi Wabudul Fukara Dan Benci Dengan Orang-orang Miskin Min Akhlak Al-Fara'ina Akhlak Fir'aun Jadi Kalau ada Orang Sampai Lihat Sama Orang Miskin Bisa Dekat Menghargai Ngayomi Itu Akhlak Nabi Tapi Kalau Ada Orang Anti Sama Orang Melarat Anti Sama Orang Miskin Kayak Ketemu Orang Miskin Risih Akhlak Firaun Na'udzubillah Min Likulli Sya'in Miftah Rasulullah Bersabda Segala Sesuatu Ada Apanya Kuncinya Miftahul Jannah Tau Enggak Apa Itu Kuncinya Surga Hubbul Masakin Wal Fukara Cinta Orang Miskin Cinta Orang Fakir Adalah Kunci Masuk Surga Asal Keutamaan Orang Miskin Tadi Itu Harus Disempurnakan Dengan Dua Hal Apa Dua Hal Itu Pertama Li Sobrihim Yang Kedua Li Ifatihim Ya Orang Miskin Yang Punya Keutamaan Adalah Orang Miskin Yang Satu Sabar Leong Melarat Gak Sabar Ngeresul Loto Sekarang Keutamaan Diblas Ini Itu Jeningi Sorodonya Sorod Akherat Kalau Orang Itu Miskin Sabar Istimewa Tapi Kalau Orang Miskin Ngeresul Loto Gak Ada Keutamaan Percuma Makanya Itu Disebut Oleh Ulama Keutamaan Orang Miskin Kalau Satu Sabar Kedua Ifat Ifat Jaga Harga Diri Miskin Tapi Dia Tidak Menapakan Menunjukkan Kemiskin Mungkin Orang Tidak 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 Gaman Jalu Ini Namanya Ifat Mutafif Ini Orang Miskin Yang Punya Keutamaan Yang Mencintai Mereka Penghuni Surga Hum Julasa Allah Ta'ala Yawmal Kiyamah Orang Miskin Itu Teman Duduknya Allah Nanti Di Hari Kiyamat Orang Kaya Raya Itu Walaupun Amalnya Banyak Tetap Hartanya Menghambat Hisapnya Hari Kiyamat Sampai Dalam Riwayat Disebutkan Ketika Sayyidina Abdurrahman Bin Auf Pulang Dari Satu Perdagangan Aisyah Beliau Menangis Kesian Abdurrahman Kenapa Sampailah Kepada Abdurrahman Datang Kerumah Umul Muminin Aisyah Kemudian Beliau Berkata Aku Dengar Bahwa Engkau Nanti Itu Nanti Ketika Disirot Terlambat Nyebrangmu Kenapa Karena Banyaknya Hartamu Ini Sekelas Sahabat Abdurrahman Bin Auf Yang Termawan Untuk Islam Itu Seperti itu Apalagi Yang Pelit Kalau Dipikir Orang Miskin Sama Orang Kaya Itu Nanti Hari Kiamat Pas Dihisap Itu Kan Pasti Cepetan Miskin Miskin Dihisap Paling Sembayang Dihisap 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 Miskin Makanya Penghuni Surga Kebanyakan Mas Hakim Karena Hisap Nggak Lama Tapi Begitu Penghuni Kemudian Orang Kaya Dihisap Hisap Hidirin Ditanya Dari Mana Kau Dapat Uang Sudah Kemana Uang Itu Keluar Repot Kayak KPK Duit Tengok Ditus Balik Ditanyai Semua Lengkap Miskin Makanya Sangking Gampangnya Orang Miskin Masuk Surga Rasulullah Bersabda Allahumma Ahyini Miskinan Wa Amid Miskinan Wahsyurni Fizu Muratil Mas Aku Tak Miskin Tapi Miskin Rasulullah Adalah Miskin Ikhtiari Miskin Memilik Miskin Karena Miskin Ada Miskin Pilihan Ada Miskin Kepepet Miskin Pilihan Itu Dia Gak Mau Kaya Bisa Kaya Tapi Gak Mau Kaya Rasulullah Itu Dapat Domba Antara Dua Gunung Dikasih Kena Orang Bingung Sampai Uang Mungkin Nabi Gak Wadi Melah Rang Karena Memang Gak Gak Mau Kaya Memang Milih Miskin Nah Kalau Kita Miskin Miskin Kepepet Lisa Suki 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 Melarang Itu beda Rasulullah Mintanya Miskin Dan Matinya Miskin Kumpul Sama Orang Miskin Supaya Masuk Surga Itu Gampang Kemudian Allah Cinta Kepada Hambanya Yang Beriman Yang Miskin Tapi Dia Menjaga Ifah Harga Dirinya Padahal Dia Punya Anak Banyak Anaknya Tiga Anaknya Empat Makan Pas Pas Tapi Gak Pernah Minta Minta Ke Orang Ini Allah Cinta Dengan Hambanya Yang Seperti Ini Al-Fakru Amanatun Faman Kata Mahukana Ibadah Kemiskinan Itu Adalah Amanat Barang Siapa Yang Menyimpannya Ibadah Waman Bahabihi Fagagallada Ikhwanahu Al-Muslimin Gak Boleh Nyebar Gak Boleh Ceritakan Ke Orang Teman Temannya Yang Lain Atas Kemiskinan Dan Ojo oleh Rasulullah Supaya Kita Mendapatkan Keutamaan Ini Di antaranya Hadis Tersebut Ya Tentang Keutamaan Fadilatul Fakri Asal dari Kitab Al-Qawlul Hadith Seperti Itu Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Kemudian Jangan Jangan Pernah Memilah Antara Orang Miskin Dan Orang Kaya Ngerabek Ngerabek Anak Di Undangannya Pejabat Pejabat Sugi-sugi Sugi-sugi Pejabat Pejabat Bos-bos Itu Diundang Malam Ini Maka Partinya Makanannya Yang Enak Enak Hari Kedua Baru Model Awak-awa Ini Bagian Post Kamling Tukang Parkir Tonggo-tonggo Melarat-melarat Baru Diundang Yang Kedua Ajar Yang Kedua Untuk Mereka Orang-orang Yang Miskin Gimana Hukumnya Jangan Hadiri Kalau Sudah Ada Orang Mengundang Dalam Pernikahannya Dua Sesi Miskin Dan Kaya Itu Kata Ulama Enggak Wajib Lagi Hadir Walimatul Urus Jadi Gini Hadirin Ini Islam Ini Paling Anti Diskriminasi Dan Anti Diskriminasinya Bukan Bukan Kowar-kowar Kayak Orang-orang Sekarang Tapi Nabi 1400 Yang Tahu Mengajarkan Saya Belajar Fikih Saya Mengambil Kesimpulan Subhanallah Memang Islam Ini Anti Diskriminasi Betul-betul Ini Jaga Asasi Manusia Pertama Masalah Walimatul Urus Pernikahan Barang Siapa Yang Mengundang Orang Miskin Dan Orang Kaya Itu Dibedakan Walimatul Urus Itu Wajib Hadir Tapi Kalau Sudah Memisah Mentam Yiz Membedakan Maka Hukum Yang Enggak Wajib Hadir Satu Kedua Kedua Solang Solang Ada Bab Namanya Intibor Bab Intibor Itu Imam Imam Kenapa Imam Imam Itu Disunahkan Kalau Ada Makmum Yang Terlambat Ditunggu Dirukuk Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah Assamat Lamiyadit Walamiyulat Walamiyakun Lahu Kufuan Ahad Allahu Akbar Kok Makmum Ini Kroso Ada Makmum Yang Baru Datang Imam Ini Terasa Kalau Ada Makmum Yang Mau Datang Kaki Suara Kaki Berarti Apa Ada Yang Mau Mau Salat Makmum Itu Sunnah Sunnah Ketika Rukuk Menunggu Ya Menunggu Sampai Sudah Masuk Baru Sunnah Ya Tidak Itu Sunnah Tapi Dengan Sarat Sunnah Menunggu Ini Dengan Sarat Apa Tidak Boleh Memilah Siapa Yang Ditunggu Imam Ojuk Beling Nek Wong Suge Dintai Nek Wong Suge Sikil Beto Suara Wong Suge Ketemuk 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 Alus Melbunang Masjid Kerasul Wong Suge Mambun Minyak Minyak Larang Paris Jadi Wih Wong Suge Tapi Minyak Oplosan Nyengerak Waduh Melarat Tidak Kalau Sudah Seperti itu Kalau Orang Kaya Ditunggu Kalau Orang Miskin Ada Kesewen Langsung Tidak Maka Hukumnya Gimana Kalau Anda Menunggu Karena Anda Memilah Kaya Dan Miskin Tidak Sunnah Lagi Anda Menunggu Singbo Lakon Itu Kepi Bukan Sunnah Menunggu Karena Anda Tidak Fair Anda Itu Tidak Adil Dalam Menunggu Bayang Nuhan Makanya Jangan Jangan Ngajari Umat Islam Diskriminasi Apa Namanya Ekonomi Dan Lain Lain Waduh Urusan Sembayang Urusan Sembayang Sembayang Semuanya Diajarkan Kita Tidak Boleh Memilah Kemudian Dan Ingat Bahwa Kau Menghina Meremehkan Merendahkan Orang Miskin Adalah Perbuatan Jarima Apa Jarima Itu Kriminal Waduh Bukan Cuman Sekedar Perbuatan Yang Tercelang Kriminal Orang Itu Hargai Dan Hargailah Manusia Itu Tergantung Keagungannya Di Sisi Allah Dan Rasulnya Jadi Agungkan Dia Karena Allah Dan Rasulnya Agungkan Manusia Tergantung Ketaatannya Kenalnya Sama Allah Walaupun Dia itu Fukoro Ataupun Dia Agniat Jadi Jangan Lihat Masalah Uang Lihatlah Karena Taatnya Lihatlah Akhlaknya Karena Itu Kita Hargai Jadi Tidak Ngefek Uang Itu Tidak Ngefek Harta Itu Tidak Ngefek Efeknya Adalah Taatnya Dia Kepada Allah Karena Itu Kita Hargai Itu Jangan Kita Menghargai Orang Yang Dia itu Kaya Walaupun Kadang-kadang Maksiat Kadang-kadang Na'udzubillah Ninggalin Sholat Ataupun Yang lainnya Pokoknya Sugi Di Bergami Yang Ahli Ibadah Karena Miskin Tidak Dihargai Kriminal Orang Kaya Bukan Berarti Terus Kita Benci Orang Kaya Itu Kalau Dia Punya Akhlak Dia Ahli Ibadah Waduh Ya Kita Hargai Boleh Enggak Cium Tangan Orang Kaya Pertanyaannya Seperti Itu Jawabannya Apa Jawabannya Kamu Cium Karena Apanya Karena Kayanya Apa Karena Solehnya Kalau Kamu Cium Karena Kayanya Kata Rasulullah Zahabat Zulutha Dinik Dua Pertiga Agamamu Melayang Tapi Kalau Engkau Menciumnya Karena Agamanya Karena Taatnya Karena Ahli Ibadahnya Gak Masalah Termasuk Akhlak Yang Mulia Kalau Orang Kaya Sama Miskin Sama Sama Istiqom Ibadah Sama Sama Ahli Ibadah Sama Sama Punya Ilmu Kira-kira Mana Yang Lebih Mulia Jawaban Disini Pastinya Orang Miskin Itu Lebih Inkisarkulubihim Lebih Apa ya Lebih Tawal Ya Kemudian Lebih Gak Dikenal Orang Lebih Ikhlas Ibadahnya Lain Kalau Orang Kaya Kalau Orang Kaya Itu Di Angkat Orang Di Puji Puji Orang Makanya Kalau ada Orang Ahli Ibadah Satu Miskin Satu Kaya Disebut Disini Yang Miskin Lebih Selamat Dari Kesombongan Lebih Selamat Dari Huruf Lebih Tawal Dan Dari Makanya Ulama Hadramud Itu Ketika Ada Dua Ulama Besar Ibn Hajar Dan Romli Yang Fatwanya Selalu Perseberangan Yang Diikuti Ibn Hajar Kenapa Udah Romli Padahal Sama-sama Alim Kata Ulama Hadramud Saya Pilih Yang Miskin Sebab Yang Miskin Biasanya Lebih Wahro Lebih Hati-hati Dan Lain-lain Tapi Jemaah Laka Kira-kira Yang Diambung Tangannya Yang Disi Ustadz Langgar Ustadz Yang Istiqam Yang Langgar Imam Masjid Al-Haram Waduh Pasti Masjid Al-Haram Padahal Belum Tentu Belum Tentu Lihat Ustadz Kalau Numpak Sepedah Montor Numpak Innova Kira-kira Yang Diambung Tangannya Yang Numpak Innova Atau Sepedah Montor Yang Numpak Sepedah Montor Mentok Ustadz Gak Mungkin Dari Giai Sebab Durung Dwi Montor Ini Tuku Innova Baru Giai Pemenang Tuku Alpat Waduh Wali Allah Wali Kutub Wis Dwi Alpat Kenapa Sudah Memang Manusia Ini Disebutkan Disini Kenapa Ta'vimil Agniya Li Awamati Dunia Lati Bi Aitihim Finufusi Ahlil Huflah Orang-orang Yang Ahlil Huflah Itu Selalu Menta'vim Den Dunia Lebih Mengagungkan Orang Yang Punya Duit Disebut Disini Jangan Pernah Meremehkan Orang Miskin Ini Intinya Disitu Tapi Kalau Orang Kaya Tapi Dan Kayanya Itu Masya Allah Li Badang Ya Rekhan Nore Bip Mana Yang Lebih Mulia Orang Kaya Syukur Sama Orang Sabar Eh Orang Miskin Sabar Ayo Siapa yang Tahu Mana Yang Lebih Mulia Miskin Sabar Kaya Syukur Mana Yang Lebih Mulia Mana Yang Lebih Baik Orang Miskin Sabar Orang Kaya Syukur Kan Ini Kan Memang Keutamanya Sama Orang Syukur Keutamanya Besar Orang Sabar Keutamanya Besar Katanya Imam Wazali Ini Bagus Sekali Ini Jadi Perbedaan Pendapat Antara Ulama Banyak Ada Yang Bilang Orang Kaya Syukur Lebih Afdhal Karena Allah Puji Wa Galilul Menaibadi Syukur Sedikit Hamaku Yang Bersyukur Terus Kemudian Yang Satu Lagi Mengatakan Allah Itu Bersama Orang Yang Sabah Jadi Keutamaan Sabar Sama Syukur Ini Dungkap Mana Yang Jadinya Lebih Afdhal Beda Pendapat Ada Yang Mengatakan Enak Kaya Syukur Enak Miskin Tapi Sabar Utamanya Lebih Besar Sebab Para Nabi Yang Mulia Itu Yang Disebut Dengan Ulil Azmi Itu Mereka Orang Sabar Bukan Orang Syukur Sabar Kemudian Yang Yang Bagus Pernyataan Imam Wazari Dalam Min Hajul Abidin Ini Kata Beliau Orang Yang Miskin Sabar Sama Yang Kaya Syukur Itu Sama Kok Sama Gimana Gini Orang Miskin Sabar Itu Kalau Dibuat Kaya Sama Allah Bakal Jadi Yang Syukur Orang Miskin Sabar Itu Kalau Dirubah Keadaannya Oleh Allah Jadi Orang Kaya Miskin Jadi Kaya Yang Syukur Orang Kaya Yang Syukur Kalau Dirubah Keadaannya Menjadi Orang Miskin Yang Sabar Jadi Intinya Sabar Miskin Sabar Kaya Syukur Itu Orang Orang Yang Sama Sama Syukur Nikmat Allah Sama Sama Rito Atas Ketentuan Allah Jadi Gak Bisa Dibedakan Mana Yang Lebih Afdol Gak Bisa Sama Karena Kalau Dia Miskin Dia Bisa Sabar Kalau Dia Nanti Kayak Dia Syukur Seperti Itu Tapi Kalau Kita Minta Semua Allah Minta Yang Miskin Sabar Kaya Syukur Minta Yang Kaya Syukur Karena Rasulullah Pernah Melihat Seorang Wanita Doa Di Demannya Ka'bah Ya Allah Jadikanlah Aku Hamba Yang 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 Sabar Ya Allah Ija'al Min Ibadika Sabirin Ija'al Min Ibadika Sabirin Kemudian Rasulullah Mendengar Kata Rasulullah Eh Itu Ngamu Gantin Digantin Nambu Nganceng Nabi Ija'al Min Ibadika Syakirin Jadikan Aku Hamba Yang Syukur Kenapa Kalau Kamu Minta Sama Allah Ya Allah Jadikan Aku Hamba Yang Sabar Itu Kan Kalau Di Perinci Kan Gini Ya Allah Berilah Aku Musibah Yang Banyak Kemudian Aku Jadi Orang Yang Sabar Kalau Anda Minta Orang Sabar Jadi Anda Nerima Minta Sama Allah Musibah Ujian Jangan Terus Ya Allah Jadikan Aku Hamba Yang Syukur Hakikatnya Ya Allah Hujannya Aku Nekmat Kemudian Aku Syukur Atas Nekmat Tersebut Do you understand Jadi Seperti itu Hadirin Ini Keutamaan Tentang Masih Tentang Keutamaan Adabnya Sedekah Dan Kali ini Adab Sedekah Jangan Pernah Memandang Rendah Orang Mis Miskin Dibully Kadang Kadang Di sekolahan Orang Miskin Sama Teman Temannya Itu Dibully Atau Direndahkan Atau Kadang Kadang Dipondok Pesantren Biasanya Miskin Miskin Tidak Diberhat Teknogia Ini Tapi Nek Sim Suki Di Perhat Tekno Pak Anak Di Perhat Tekno Seenggak Bahaya Enggak Mendidik Wa Alaika Bitas Untuk Wal Infaq Mimma Tuhib Dan Daripada Adab Sedekah Iyalah Kalau Mau Sedekah Berikan Sedekah Yang Kamu Suka Jangan Yang Tidak Kamu Ini Loh Panganan Seng Paling Bawa Semen Ini Apa Rawon Makanya Kalau Sedekah Nasi Nasi Rawon Kalau Kita Tidak Punya Baju Empat Seng Us Welek Baru Disedekah Seng Apih Disimpen Boleh Daripada Tidak Sedekah Sama Sekali Tapi Kalau Anda Mau Yang Mendapat Keutamaan Besar Pilih Yang Paling Baik Kalian Tidak Akan Pernah Mampu Untuk Meraih Kebaikan Kesempurnaan Sampai Kalian Sedekahkan Apa Yang Kalian Suka Sayyidun Abdullah Bin Abbas Punya Budak Banyak Yang Paling Pinter Yang Paling Banyak Dipuji Orang Itu Yang Dibuda Yang Sedekahkan Dibebaskan Kenapa Karena Yang Paling Aku Cintai Jadi Kalau Untuk Kita Mau Mendapat Kesempurnaan Itu Sedekahlah Sesuatu Yang Kau Suka Jangan 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 Sesuatu Yang Gak Suka Kau Sedekahkan Yang Biasa Dalam Sebagian Mana Al-Biro Adalah Kesempurnaan Al-Biro Juga Mananya Surga Tidaklah Kau Akan Mampu Meraih Surga Kecuali Kau Bisa Mensedekahkan Apa Yang Kau Suka Kau Al-Mufassirun Ahli Tafsir Berkata Al-Biro Hahuna Waljannah Kata Ahli Tafsir Yang Dimaksud Dengan Bir Dalam Ayat Ini Adalah Surga Dan Belajarlah Kalian Untuk Ithar Mendalukan Orang Lain Daripada Dirimu Kamu Punya Kemudian Kamu Dulukan Orang Lain Daripada Dirimu Itu Namanya Ithar Allah Berfirman Fuyuthiruna Ala Amfusihim Walau Kanabihim Khososos Ay Hajah Mereka Orang Orang Yang Mulia Orang Yang Mendahulukan Orang Lain Daripada Dirinya Walaupun Dirinya Membutuhkan Ini Adalah Kemuliaan Kayak Ceritanya Sahabat Hadirin Sahabat Niku Pas Perang Banyut Garek Sat Gelas Ini Kehausan Semua Ketika Diberikan Yang Sat Kalau Diminum Habis Dikasihkan Temannya Temannya Kemudian Lihat Waduh Tak Bente Sakan Konjoku Dikasihkan Sampai Kembali Yang Pertama Lagi Muter Sampai Mati KB Hebat Hebat Dalam Talaman Tapi Nasinya Itu Ada Lautnya Lautnya Sedikit Jadi Kalau Dibagi Uang limo Tidak Terosok Apa Akhirnya Dilihat Wahyu Tidak Beres Anggepen Doksici Doksici Uang limo Kalau Makan Tidak Enak Sama Yang Lain Kalau Kita Makan Yang Lain Nanti Waduh Geragas Terus Gimana Kata Guru Saya Gini Aja Kita Matiin Lampu Mangan Dipadain Lampu Jadi Kan Tidak Tau Setuju Setuju Matiin Lampu Makan Pas Matiin Lampu Makan Suara Kecapan Masya Allah Semuanya Itu Kecap Kecap Sekitar 10 Menit Kenyang Semua Sudah Kenyang Lampu Dihidupkan Subhanallah Nasinya Utuh Telurnya Utuh Suara Kecapan Aku Gorong Supaya Anda Menyangka Kalau Saya Sudah Makan Jadi Saking Itarnya Satu Sama Lain Mendahulukan Temannya Ini Pondok Sejati Tutup Pondok Mung Saya Coba Lampunya Mati Hilang Talamin Bud Tire Talamin Jadi Seperti Itu Hebat Itu Kemudian Beliau Mengingatkan Bahagialah Kalian Kalau Kedatangan Para Pengemis Karena Itu Hadiahnya Allah Untukmu Wala Huk Wa Inja Ala Fursin Kama Warad Wa Aqalu Zalib Arad Dul Jamil Walaupun Dia Datangnya Dengan Kuda Hargai Kemudian Kalau Kamu Tidak Mau Minimal Pemberian Untuk Mereka Kalau Kamu Tidak Mau Memberi Minimal Pemberian Adalah Menolak Dengan Cara Yang Baik Sepunt Pening Kemudian Kalau Mau Ngasih Orang Miskin Jangan Ngasihkan Orang Lain Berikan Sendiri Kecuali Anak Paham Sampai Kalau Ngasih Orang Miskin Jangan Anak Buah Basyur Kasihkan Sendiri Jangan Lewat Lewat Bos Bos Kecuali Anak Untuk Dedek Anak Kita Bersedekah Anak Itu Biar Biasa Ngasih Anak Tapi Kalau Ngasih Lewat Orang Jangan Basyur Ngasih Sendiri Apalagi Di Waktu Yang Mulia Sebagaimana Dalam Riwayat Ketika Kau Memberikan Kepada Orang Miskin Sedekah Belum Nempel Ketangan Oleh Allah Diambil Dulu Sedekah Dengan Tangannya Dengan Kemuliaannya Dengan Pahalanya Jadi Belum Nyampik Sudah Diganjar Saking Besarnya Kemuliaan Yang Allah Berikan Kepada Orang Tersebut Apa Kalian Tidak Tau Bahwa Sesungguhnya Allah Menerima Taubatnya Hambanya Dan Mengambil Pahala Sadaqat Wa'ana Allah Huwar Huwar Tawwaburrahim Dan Allah Maha Menerima Taubat Dan Maha Kasih Sain Selanjutnya Nanti Insya Allah Di Jumat Yang Akan Datang Tentang Adab Yang Orang Miskin Sudah Saya Sebutkan Kemarin Tapi Disini Ada Khusus Ada Bul Fadil Adab Jadi Orang Miskin Meminta Dan Yang lain Jadi Itu Hadirin Kemuliaan Sodakoh Mugi Mugi Sampun Diamal Sedekah Bukan Buat Orang Kaya Saja Pokoknya Dapat Rezeki Kita Sedekahkan Insya Allah Diberkahi Oleh Allah Amin Kurang Berapa Menit Ada Ada Yang Ditanyakan Bapak Saudara Supaya Terhindar Balak Terhimpal Musibah Itu Berarti Untuk Untuk Kalau Dilipat Gendakan Untuk Akhirat Memang Balak Memang Sedekah Itu Daf'ul Balak Mencegah Musibah Dan Balak Kayak Penyakit Corona Ini Kau Nek Kepingin Gak Kene Corona Ake Ake Sodako Insya Allah Allah Jauhkan Dari Wabah Penyakit Tersebut Tapi Tapi Kalau Orang Pelit Itu Gampang Kene Virus Yang Mudah Itu Gampang Kene Virus Sebab Tidak Ada Taming Kalau Orang Sedekah Itu Ada Taming Ya Ruduh Sesungguhnya Yang Bisa Menolak Balak Hanya Sodako Jadi Kalau Udah Abu Marta Kumbis Soda Kau Hasin Amal Kumbis Zaka Dan Lain Lain Itu Memang Betul Obati Dirimu Dengan Sedekah Terus Sedekah Dengan Niat Supaya Dilipat Gandakan Boleh Karena Memang Allah Dalam Al-Quran Menjanjikan Untuk Melipat Gandakan Walaupun Paling Abdelnya Niatnya Adalah Ikhlas Karena Allah Tapi Itu Juga Boleh Yang Enggak Boleh Kalau Niatnya Itu Untuk Disanjung Manusia Untuk Kepentingan Kepentingan Dunia Wia Supaya Dipilih Jadi Tim Sukses Itu Enggak Benar Seperti Itu Enggak Apa Ada Pertanyaan Lain Yang Takon Tidak Gitu Ayo Kenapa Kenapa Hai pertanyaannya dimana ya Oh enggak gini itu termasuk itu termasuk Hai keutamaan orang kaya yang syukur dan dermawan ya tapi bukan dengan hadis itu kita mengatakan orang kaya lebih afdol dari miskin tidak Hai ya karena ada fadilatul fakri tadi itu lebih banyak keutamaannya dan orang kaya yang loman keutamaannya juga banyak diantaranya hadis tadi itu seorang sahabat berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah Zahabah ahlu dutur berhujud kan jarang tipek wak suki-suki ya Allah ya Rancang Nabi Ya Rasulullah Hai berkata Rasulullah kenapa umbisulun agama nusalli wa yusumun agama nasum walakinah um yata sadaku nabi fuduli amu alihim mereka sholat kayak kita sholat mereka puasa kayak kita puasa bisa tapi mereka punya kelebihan harta bisa sedekah kita enggak punya kelebihan harta untuk sedekah Hai jadi orang miskin iri karena sedekah Hai enak wong suki sosodaku awai Dewi katodaku ini loh irinya sahabat Nabi dengan orang kaya karena sedekahnya kemudian Hai kemudian kata Rasulullah awalai sagat ja'alallah matata sodakun bukankah Allah telah menjadikan beberapa hal seperti kau sedekah awalai sabi kulitas bihatin sodakoh kulit tahlilatin sodakoh takbiratin sodakoh ya bukankah setiap kau mengatakan subhanallah tasbih sodakoh tahlil sodakoh takbir sodakoh bukankah itu semua sodakoh bahkan Hai Amar Ma'ruf sodakoh ngajak orang ke majelis sodakoh nahi mungkar sodakoh wa imatotul adha sodakoh Hai kemudian dalam riwayat disebutkan sampai jalan ada duri di jalan atau ada apa paku gula-gula Hai kalau dipada paku di jalan sampai ambil sampai pindah itu sodakoh kalau kena kakinya orang Hai wadalah beri wahat yang lain walau antalko akhati wajitalkin sodakoh itu walaupun kau berjumpa orang dengan wajah senyum sodakoh Hai kemudian buah sebanyak keutamaan sodakoh buah vibutri ahadikum sodakoh bahkan kalau kau seorang suami kumpul dengan istrimu sodakoh Hai karena kalau sudah kumpul seorang suami kepada istri menjaga nafsunya seorang suami atau istri dari perbuatan yang kecil Hai keti nyelamat noong tokoh merokok tokoh perbuatan jenat itu sodakoh Hai nah Hai ini termasuk hadis yang mengungkap tentang Hai orang kaya kalau kaya raya ahli sedekah istimewa Hai orang miskin itu pingin seperti itu tapi Allah menjadikan tempat yang lain sebagai lahannya pahala tapi dalam hadis itu tidak tidak ada tidak bisa disebut bahwa orang kaya lebih abdol jadi enggak itu termasuk hadis yang mengungkap tentang orang kaya yang woman yang saya garisbawahi kalau dalam hadis tersebut itu malah bukan di situ orang miskin di zamannya Nabi itu kepingin kaya bukan nah karena kepingin mobilnya bukan kepingin rumahnya tapi sedekahnya bayangnya Oh Hai orang orang-orang orang-orang itu bisa bangun masjid bisa bangun pondok bisa sodakoh nggak ada yang seperti itu Begitu numpah Montor mersi Pikirannya orang miskin Sudah seperti itu Tapi kalau zamennya nabi Mereka gak patean kok Ini sahabat nabi Ini hebat hadirin Ada seorang sahabat nabi Miskin loh gak kaya Ikut perang Perang ini Bahaya niatnya bahaya Karena orang zaman dulu Kalau perang mulai mesti suki Karena banyak rampasan perang Tapi ada satu sahabat ngomong ke Rasulullah Ketika Rasulullah mengatakan Bahwa nanti setiap orang dapat salap Salap ini pun apa Rampasan perang Dari masing-masing orang yang dibunuh Ini itu dan lain-lain Jadi kalau nanti kalian dapat Ini gini-gini Jari newang lagi Lagi ngomong apa Duh nyotok sih yang diomong Ngomong ke Rasulullah Ya Rasulullah Aku gak kepengeniku Saya ini perang jihad Tapi saya belilah Bukan untuk itu Saya kepengen Kepengen duit Kepengen jaran Kepengen aku Gak Terus kamu kepengen apa Aku kepengen Kalau aku perang Yang aku dampakkan Adalah tombak Yang masuk disini Tembus disini Maknanya itu Kiasnya aku pengen Mati jahit Fungsiku Tujuan ku Aku berperang hati Dalam keadaan jahit Bunyok Kayak apa Mati jahit Karena keutamaannya besar Katanya Rasulullah Kalau orang ini Ngomongnya sungguh-sungguh Kaksan diwara Allah kabulkan Akhirnya betul Peperangan usai Rasulullah tanya Aina Fulan bin Fulan Mana si Fulan bin Fulan Yang ngomong Tombak dari disini Tembus disini Itu mana Dicari Ya Rasulullah Ketemu jenazahnya Ketemu Diatangin oleh Rasulullah Dilihat oleh Rasulullah Pas Tombak Tembus disini Persis Kata riwayat Menyebutkan Pas dia ngomong gini Saya kepingin ini Ya pas di tempat Itulah tombak Itu nyazahnya Betul-betul niatnya Karena Jihad Fisabillah Karena mati jahit Kata Rasulullah Lagun sodak Ini orang bener-bener Ngomongnya Gak sandiwara Makanya Allah Dikabung Wa bahu alabi Sohab siril fatihah Terima kasih Terima kasih.